Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Induliani dari kelas 10 ATK P1 Nomor abasan 30 Saya akan menjelaskan tentang persyaratan personil administrasi Pertama-tama, pengertian personil kantor Menurut KPBI, personil kantor adalah pegawai anak buah awa Tentunya kita sering mendengarnya dengan istilah karyawan Pegawai negeri, pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah Pegawai swasta, pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta di luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut Pegawai tetap, pegawai yang sudah diangkat resmi memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap Baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta Jadi, dapat disimpulkan bahwa personil kantor adalah orang-orang atau karyawan pegawai Yang menjalankan atau merayani pekerjaan dalam suatu organisasi kantor pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan Menganalisis persyaratan personil administrasi Tahap-tahap pengadaan personil kantor 1. Analisis jabatan 2. Rekrutmen 3. Seleksi Analisis jabatan Analisis jabatan menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan perbuatan Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabat duduk pekarya Manfaat analisis jabatan adalah untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan uraya pekerjaan atau job description Dan evaluasi pekerjaan atau job evaluation Analisis jabatan berguna untuk 1. Perakultunan reseleksi karyawan 2. Kompensasi gaji karyawan 3. Evaluasi jabatan 4. Penilaian presentasi kerja karyawan 5. Pelatihan 6. Organisasi 7. Memperkaya pekerjaan 8. Penyederhana pekerjaan 9. Penempatan karyawan 2. Rekrutmen Menurut KBBI, rekrutmen adalah pengarahan masalah tenaga kerja Rekrutmen adalah proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja Agar mau melamar untuk lewangan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi baik, instansi swasta maupun pemberingkah Rekrutmen harus berpedoman pada persesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan tersebut Sepesifikasi harus diulaikan secara jelas agar pelaman mengetahui kualifikasi apa yang saja dibutuhkan Penentuan sumber rekrutmen 1. Sumber internal adalah tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi suatu lowongan kerja diambil dari perusahaan tersebut dengan cara mutasi atau untuk mengisi tugas baru 2. Sumber eksternal adalah tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi kerja yang diambil dari luar perusahaan 3. Seleksi Menurut KBBI, seleksi adalah pemilihan atau untuk mendapatkan yang terbaik Metode prosedur yang dipakai oleh bagian personalian ketika memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan langkah-langkah seleksi personil kantor Seleksi administratif, penarikan tenaga kerja, klatikasi jabatan, tes dan wawancara, penempatan personil kantor, syarat-syarat personil kantor Syarat-syarat personil kantor 1. Persyaratan pengetahuan biasanya diukur dari tingkat pendidikan normal, formal 2. Persyaratan ketampilan menurut He Linggei dalam buku administrasi perkantoran modern Seorang personil kantor dinatakan tanpa terampil bekerja apabila pegawai administrasi tersebut telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan 3. Mencakup enam pola kerjata 4. Menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, menyimpan persyaratan kepribadian 3. Kepribadian adalah keseluruhan watak dan sifat seseorang 5. Ciri-ciri yang mencakup kepribadian 6. Cara berbicara dan cara berjalan 7. Sikap badan pada saat duduk 7. Sikap lois dan berbusan yang selasi disuaikan dengan waktu dengan acaranya 8. Sifat bersih dan rapih 9. Sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri 10. Sifat yang berkaitan dengan kemampuan dari keterampilan dalam kerja 11. Sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohonian 12. Syarat kepribadian yang perlu seorang personil kantor 12. Loyalitas atau kesetiaan terhadap perusahaan 13. Sehingga tercipta sin oblong 14. Atau rasa memiliki dan saling menjaga 15. Tekun dan rajin 16. Kesabaran 16. Kerapian 17. Dapat menyimpan rahasia 18. Pengertian, pelatihan, dan pengembangan 18. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan 19. Bila ada kesalahan, mohon maaf 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 17. Tak Kolbert 24 18. Tidak